Intro Halo teman-teman Kembali lagi bersama saya Teguh Di Youtube channel Gohoficial Di video kali ini kita akan masuk ke proses selanjutnya Yaitu memasukkan tanaman enceng gondok ya Di kolam terpal kita kemarin Guna dari enceng gondok ini Untuk melindungi ikan-ikan yang akan kita masukkan nantinya Dari sinar matahari Kalau langsung kena sinar matahari Takutnya ikan kepanasan Oke kalau gitu ini dia Enceng gondoknya Saya dapat dari teman saya Saya ambil hanya 3 batang saja Ini dia teman-teman Sangat bermanfaat kali ya enceng gondok ini Dalam melindungi ikan-ikan kita nantinya Oke nah ini dia Ini sudah saya bersihkan ya Kemarin Oke kalau gitu kita langsung masukkan saja kolamnya Nah seperti itu saja ya teman-teman Next kita masukkan yang berikutnya Ini yang terakhir Untuk airnya sudah Sudah 5 hari ya Saya diamkan Dengan saya masukkan Garam Biar pH airnya menjadi normal Dan ikan siap dimasukkan Nah oke Nah itu dia teman-teman Kita masukkan hanya 3 batang saja ya Mungkin 1-2 hari lagi Saya akan Masukkan ikannya Oke ini kondisi kolamnya Jadi bagi teman-teman yang akan Petana ikan Pastikan ada tanaman Tanaman ya Di kolam Melindungi ikan-ikan dari panas Oke teman-teman Sampai disini dulu videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like Share Comment and subscribe Terima kasih Selamat menikmati